Intro Selamat datang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazaline Unity Channel Kali ini, giliran Tun Mahadir disekolahkan pula Mahadir mungkin dah lupa Tetapi diingat pula oleh netizen tentang Perkara lampau yang pernah dilakukan oleh Mahadir Pernah diluahkan oleh Mahadir Dan pernah diperkatakan oleh Mahadir Kali ini, giliran netizen mengurek kembali Apa kata-kata Mahadir dan apapun yang sedang berlaku sekarang Sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe itu percuma Saudara-saudara sekalian, ramai netizen yang mengatakan bahawa Tindakan Tun Mahadir terkini bersama dengan Pemimpin daripada PAS Adalah seperti Mereka lupa tentang apa yang pernah berlaku Dan mereka kata, adakah ini politik? Real politik yang mana Musuh boleh menjadi kawan Kawan pula boleh menjadi musuh Ini apabila penasihat tak rasmi Negeri Perikatan Nasional Apabila Mahadir menjadi penasihat tak rasmi Negeri Perikatan Nasional Menurut Lim Kit Siang, itu adalah seperti Menjilat ludah sendiri Lim Kit Siang berpandangan peranan Dr. Mahadir Muhammad Kini sebagai penasihat tidak rasmi Untuk empat negeri yang ditakbir Perikatan Nasional Tidak selari dengan kritikannya terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini Toko veteran DAP itu membangkitkan buku Mahadir bertajuk Capturing Hope The Struggle Continues for a New Malaysia Yang diterbitkan selepas keruntuhan pentadbiran Pakatan Harapan PH Pimpinannya Yang mengandungi sejumlah kritikan terhadap pandangan Hadi Antaranya, Lim Kit Siang berkata Dia diingatkan kembali berkenan Pandangan Mahadir berkenan apa yang disebut sebagai Amanat Hadi pada tahun 1981 Yang mengkafirkan UMNO sebagai bertanggungjawab Memecah belahkan orang Melayu Islam di Malaysia Sekarang, Mahadir menjilat ludahnya sendiri Eating his own words, kata beliau Dengan menjadi penasihat tidak rasmi kepada empat negeri PAS Walaupun PAS di bawah Hadi sedang melakukan Apa yang dia buat-cuba sebelum ini Iaitu mengecam DAP sebagai anti-Melayu Anti-Islam, anti-Raja Komunis dan menyebarkan Islamofobia Tanpa sebarang bukti katanya dalam satu kenyataan Lim Kit Siang juga memetik Memetik-petikan dalam buku Mahadir Yang menyentuh amanat Hadi yang menurutnya Sekian lama menjadi panduan ahli dan penyokong PAS Dalam buku itu, Mahadir mendakwa Berlaku pemulauan dalam keluarga berdasarkan sokongan politik Dan ada ahli PAS yang benar-benar Menganggap ahli UMNO sebagai kafir Jika sebelum ini tiada perpecahan agama dalam kalangan Melayu Islam Kini ia ada Dan jurang itu dalam Bukan berpunca daripada ajaran Islam Tetapi politik Kata Mahadir yang memimpin UMNO Pada dekad 80-an dan 90-an Dimana PAS merupakan seteru politik utama Parti UMNO ketika itu Pada Kamis lalu Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar Mengumumkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis Dalam proses membentuk kumpulan empat negeri Dengan Mahadir dilantik sebagai penasihat secara tidak rasmi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Apa komen anda tentang Isu dan tajuk kali ini Jadi penasihat tak rasmi negeri perikatan nasional Dr. Mahadir Jilad Luda sendiri Kata Kitsia Bye-bye Selamat petang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sekalmarin ada orang bertanya kepada saya Adakah Muhyiddin Yassin akan menarik diri daripada perikatan nasional Atau dengan kata lain Bersatu akan meninggalkan perikatan nasional Dan meninggalkan PAS Seorang diri Persoalan ini timbul ketika mereka mengatakan bahwa Mahadir Muhammad telah secara tidak rasminya Diangkat sebagai penasihat Kepada empat buah negeri yang dipimpin oleh PAS Yang juga merupakan perikatan nasional Mereka berkata Kenapa kelihatan dalam perbincangan-perbincangan tersebut Tidak ada kelibat langsung daripada parti bersatu Dan yang terutamanya ialah pengurusi perikatan nasional Juga presiden bersatu Yaitu Muhyiddin Yassin Mereka kata Muhyiddin Yassin sekarang ini Sejak kebelakangan ini telahpun tersisi Dalam pelbagai mesyuarat Ataupun dalam pelbagai isu Termasuklah Dalam penentuan apa-apa keputusan Antara perkara yang turut dibangkitkan oleh para penganalisis politik Ketika pelantikan ahli EXCO di mana-mana negeri yang melibatkan perikatan nasional Yang mana ada berlaku kekurangan pembahagian jawatan EXCO Maupun jawatan apa-apa bidang yang lain kepada parti bersatu Hal itu telah menimbulkan juga pelbagai polimika di dalam parti perikatan nasional Yang terkini apabila Mahadir pula dilantik sebagai penasihat kepada empat buah negeri tersebut Dan Sabudin memetik tersebut sebagai satu tindakan Mungkin melantik Mahadir sebagai Perdana Menteri Dengan tanda petik sebagai Perdana Menteri kepada empat buah negeri tersebut Jadi Natizen dan penganalisis politik mula membuat andaian Sejauh mana Muhyiddin mampu bertahan Menerima tamparan memalukan seperti itu Kerana beliau seakan-akan tidak dilibatkan dalam banyak keputusan yang dibuat Oleh perikatan nasional maupun PAS pada waktu ini Sedangkan beliau ialah penasihat Pengerusi kepada perikatan nasional Dan juga Presiden bersatu Tentulah ini juga boleh menimbulkan kemarahan dan tersinggungnya Muhyiddin Yassin Sehingga kan ada juga yang mengatakan bahwa Mungkin Mungkin Bersatu akan berpaling tada Mungkin bersatu akan berpaling tada Dan akan mula Ataupun membuat perjanjian Perjanjian damai dengan Anwar Ibrahim Melalui perjanjian MOU Seperti yang pernah dilakukan oleh kepimpinan Ismail Sabriakub Satu ketika dahulu dengan Pakatan Harapan Adakah Muhyiddin akan membuat MOU dengan Anwar Ibrahim Bagi membalas apa yang dilakukan oleh PAS terhadap parti bersatu Yang kini dilihat seakan-akan tidak mempunyai suara langsung pada ketika ini Dan yang terkini Antara yang menyokong Andayan netizen dan kata-kata daripada netizen itu ialah Seorang veteran politik di Sabah Iaitu Saleh Said Kruak Beliau mendakwa pas mahu mengangkat Mahadir jadi ketua defektor Perikatan Nasional Seorang ahli politik kanan dari Sabah mendakwa Pas kini dalam usaha menjadikan Dr. Mahadir Menjadi ketua sebenar Perikatan Nasional Ekoran langkah terbaru empat Menteri Besar dari parti berkenan Ini apabila Saleh mengandaikan atau menjangkakan Mahadir akan menjadi ketua sebenar Perikatan Nasional Itulah yang menjadi pertanyaan sekarang Di mana kedudukan Muhyiddin Yassin Apa kedudukan Muhyiddin Yassin Dan masih mampukah Muhyiddin menjadi Perdana Menteri Sekiranya mereka mampu menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan Pada pilihan raya akan datang Atau jangan-jangan beliau tidak akan dapat apa-apa lagi Bekas Ketua Menteri Sabah Saleh Said Kruak malah melihat Pas mengambil tindakan tersebut Tanpa melibatkan bersatu Walaupun kedua-dua parti berkenan mengangkutai Perikatan Nasional Saya melihat langkah terbaru melantik Mahadir sebagai penasihat kepada empat kerajaan negeri Sebenarnya suatu langkah menjadikan Mahadir sebagai pemimpin defektor PN kata beliau Memang jelas empat negeri terbabit iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu Semuanya dikawal oleh PAS Langkah pelantikan tersebut menjelaskan Mengapa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak dijemput Apabila pemimpin PAS menemui Mahadir awal bulan ini Dakwanya dalam kenyataan di media sosial hari ini Semalam media melaporkan empat negeri yang dikuasai Perikatan Nasional Melantik Mahadir sebagai penasihat kerajaan Memetik kenyataan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar BH Online melaporkan bekas Perdana Menteri sebanyak dua kali itu Akan dijadikan penasihat tidak rasmi buat negeri yang diketuai oleh PAS Samsuri yang juga naib Presiden PAS berkata Menteri Besar dari Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah Akan mengadakan perbincangan untuk pembentukan kumpulan tersebut Secara prinsip katanya Empat Menteri Besar tersebut telah pun bersetuju mewujudkan kerjasama Dan dia sendiri sudah mengarahkan EXCO berkaitan untuk berbincang Mahadir Muhammad, 98 tahun, merupakan bekas Perdana Menteri Dan juga bekas Presiden UMNO namun meninggalkan parti itu ekoran Pertembungannya dengan Najib Razak Dia kemudian menubuhkan Bersatu dan dilantik sebagai pengerusi Anggap langkah bijak krisis dalam kerajaan pada 2020 menyaksikan Dia meninggalkan Bersatu dan membentuk kumpulan baru Yaitu Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Dalam PRU ke-15 lalu, Pejuang menyertai persaingan sengit Dan menyaksikan semua calonnya Kalah, teruk, serta hilang semua deposit Termasuk Mahadir yang cuba mempertahankan kerusinya di Langkawi Awal September lalu, Presiden PAS, Abdul Hadi Awang Bersama empat Menteri Besar Negeri terbabit menemui Mahadir Namun tidak banyak butiran yang didedahkan Saleh yang pernah menjadi pengerusi Amno Sabah berkata Dia melihat perkembangan berkenan sebagai langkah bijak yang diambil Mahadir Dan pada masa sama menghadkan kuasa Muhyiddin Saya perlu akui ia adalah langkah bijak oleh Mahadir Jika tujuan sebenarnya ialah Mahu menjadi pemain utama politik sekali lagi Walaupun mengalami kekalahan teruk Dilangkawi semasa PRU-15 yang lepas Jadi dengan kerti kata yang lain Adakah PAS tidak dapat menyedari perkara ini? Adakah PAS tidak dapat menghidu perkara ini? Atau langkah bijak Mahadir ini Untuk mengurangkan kuasa Muhyiddin Dan cuba untuk menjadi pemain utama politik negara sekali lagi? Itu persoalan kita Tidak sedarkah PAS bahawa Mungkin, kemungkinan Mahadir menjadikan PAS sebagai batu loncatan Atau batu tempat beliau memulakan langkah politik semula? Kata Saleh Saya percaya Muhyiddin berdepan dengan pilihan terhad Kecuali mengikuti apa saja keputusan Dibuat Perikatan Nasional Pimpinan PAS Mengenai pelantikan Mahadir Katanya yang kini menjadi adun usukan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang Saleh mendakwa PAS Mahu angkat Mahadir jadi defector Perikatan Nasional Dan sejauh mana Muhyiddin mampu bertahan lagi Sebagai ketua Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Yeriti Channel Di petik daripada Malaysia kini Surat Lemahnya Perikatan Nasional Tanpa Sentimen Kaum dan Agama Oleh Sakril Marat Diterbitkan pada 17 September 2023 Laungan dakwa Zahid Tidak cukup lantang Memandangkan kecelaruan tuntutan Dan lemahnya pemahaman Gerakan selamatkan Malaysia Di Kuala Lumpur semalam Himpunan ini menyaksikan Lemahnya Perikatan Nasional Jika tidak membawa sentimen agama dan kaum Dalam menggerakkan pengikut mereka Tiga tuntutan utama adalah Pendakwaan semula Zahid Membebaskan Peguam Negara Dan SPRM dari Kuasa Eksekutif Dan Keadilan Undang-Undang Kepada Rakyat Malaysia Tuntutan membebaskan Peguam Negara Dari Kuasa Eksekutif adalah mustahil Tuntutan sepatutnya adalah untuk Memisahkan Peguam Negara Dengan Pendakwa Raya Agar peranan Peguam Negara Dan Pendakwa Raya Dipegang oleh individu berbeza Ini kerana jika pemisahan ini berlaku Soal perihal politik dapat dirujuk kepada Peguam Negara Di bawah Menteri Undang-Undang Manakala dari aspek pendakwaan diserahkan kepada Pendakwa Raya Sesuai dengan manifesto PH pada PRU 15 yang lalu Keceleruan peserta semakin kelihatan Apabila sepanduk berkaitan nilai matawang diangkat Iaitu 1 USD bersamaan RM4.68 Dijulang disertai dengan beberapa ucapan Pemimpinan PN Berkaitan kos sara hidup Dan pelabur antarabangsa Yang lari dan tidak berminat untuk melabur di Malaysia Dilaungkan secara semborono Beberapa pemimpin atau pimpinan PAS juga Memetik ayat-ayat suci Al-Quran secara serakah Sehingga konteks ayat berkenan yang hak dan yang batil Tidak mempunyai apa-apa korilasi Dengan tuntutan untuk mendakwa Zahid semula Disertai dengan laungan takbir Selepas hampir setiap ucapan seakan sudah Menjadi budaya untuk mewujudkan sentimen agama Atau lebih tepat lagi menunggang agama Seterusnya laungan referendum yang sepatutnya bergema Seperti mana Wan Ahmad Faisal cuba mainkan Selepas PRN di enam negeri Juga tidak kedengaran Digantikan dengan reformati Yang tidak membekas sedikitpun Bagi lebih seribu peserta Begitu ironi kerana setiap laungan pada himpunan ini Hampir sama dengan laungan PH Sebelum kejatuhan kerajaan Najib 2018 Tiada idea yang segar daripada PN Yang boleh dijadikan sebagai identiti baru Kesimpulannya Himpunan yang tidak bersandarkan sentimen kaum dan agama Tidak membakar amarah di dalam jiwa penyokong Perikatan Nasional Langkah menyerang individu yang sudah lemah Adalah sia-sia Namun Perhimpunan ini boleh dijadikan Tikus makmal untuk siri perhimpunan yang mungkin Diatur pada masa akan datang Ditulis oleh Sakril Marat Ialah graduan sains politik di Universiti Islam Antara Bangsa Malaysia UIAM Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan peribadi Atau mencerminkan pendirian Malaysia kini Dan juga pendirian admin Nazilin Unity Channel Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi Salam jedera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini adalah keputusan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita yang ke-10 Yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia Khususnya di Sabah dan Sarawak Anwar Ibrahim kata Keluhan rakyat Sabah Sarawak kepada Agong Dan Permaisuri akan diselesaikan Terima kasih Datu Sri Anwar Ibrahim Kerana mengambil berat Tentang Keluhan rakyat Sabah dan Sarawak Yang telah disampaikan kepada Agong Dan juga Permaisuri tersebut Semua keluhan rakyat yang disuarakan Kepada yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafah Bilah Sa Dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimuna Iskandaria Sewaktu kembara kenali Borneo Akan diteliti Serta diselesaikan dengan sebaiknya Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Yang memberi jaminan tersebut berkata Al-Sultan Abdullah Masih sangat terkesan Dengan pengalaman dilalui Baginda Dalam kembara yang berlangsung Selama 11 hari itu Pada Khamis lepas Saya menghadap yang dipertuan Agong Dan Baginda masih sangat terkesan Bicara dengan penuh perasaan Bergelinang air mata Kerana terpegun Terkesan dengan kasih sayang rakyat Yang ditunjukkan kepada Baginda berdua Katanya ketika berucap Dalam majlis sambutan Hari Malaysia Perikat kebangsaan di Kuching Malam tadi Rumbungan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Aziza memulakan perjalanan kembara itu Ditawau Sabah pada 3 September lepas Sebelum mengakhiri penjelajahan Selama 11 hari Di Teluk Melano di Selatan Sarawak Pada 13 September Seluruh negara bukan sahaja Sabah dan Sarawak Dikejutkan dengan sambutan hangat Serta tunjuk rasa kasih Kepada yang dipertuan Agong Dan Raja Permaisir Agong Sepanjang kembara itu Katanya lagi Anwar juga berkata Sarawak berjaya Melangkah jauh Daripada image Imejnya sewaktu Malaysia Ditubuhkan 60 tahun dahulu Untuk menjadi negeri Paling ke depan Di negara ini Dan berpotensi Menjadi lebih maju lagi Hari ini Sarawak bukan Sarawak pada tahun 1963 Hari ini Sarawak mempunyai potensi Menjadi rantau atau hub tapak pembangunan industri hijau Hydrogen dan beberapa aspek hiliran Yang paling hebat di rantau ASEAN ini Katanya lagi Perdana Menteri berkata Kesungguhan yang ditunjukkan Primer Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Upeng Untuk memajukan negeri itu Menerusi beberapa inisiatif baru Menyebabkan beliau telah diminta Memberi pandangan Kedengar dalam mesyuarat Jemaah Menteri petang semalam Di Wisma Bapak Malaysia di Kuching Sebelum mesyuarat Jemaah Menteri tadi Bayangkan Kalau dulu kita datang Bagi kuliah kepada pemimpin Sarawak Hari ini saya minta Abang Johari beri pandangan Pada kuliah Kepada Menteri Persekutuan Saya sebut ini Tanpa bermaksud untuk Memberi pujian berlebihan Kepada sahabat saya Abang Johari Tetapi kenyataannya Belum pernah ada Menteri Jemaah Menteri Belum ada mesyuarat Jemaah Menteri Persekutuan Di mana pemimpin negeri diminta Memberi pandangan Tentang kemajuan bidang baru Diterukai Dengan jayanya Berdasarkan pelaksananya Di Sarawak Katanya lagi Terima kasih GPS Anwar Turut Menzahirkan penghargaan Kepada kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS Dan gabungan Rakyat Sabah Jiaris Yang memberi dukungan Kuat untuk Menjunjung titah Yang dipertuan agong Bagi mewujudkan Kerajaan Perpaduan Beliau berkata Hanya menerusi Kerjasama utuh Dalam kerajaan Komponen Dalam kelangan Komponen Kerajaan Perpaduan Ini Yang mampu Membentuk Satu keadaan Politik yang stabil Dan seterusnya Menyetupadukan Rakyat Bagi mengangkat Semula ekonomi Negara Kita ada Keupayaan itu Kita pernah Cuba mencapai Kita pernah Cuba mencapai Merju yang lebih baik Kemudian Kita merudum Jatuh Sekarang Dengan semangat Perpaduan ini Dengan keadaan Politik yang stabil Kerajaan dapat Memanfaatkan Seluruh kekuatan Untuk membela Nasib Rakyat Katanya lagi Perdana Menteri berkata Kesan Daripada kerjasama ini Juga membolehkan Kerajaan Perpaduan Menumpukan strategi Pembangunan di Sabah dan Sarawak Khususnya Dalam mempersiap Kedua-dua wilayah Yaitu Susulan Perancangan Indonesia Untuk memindahkan Ibu negaranya Ke Nusantara Di Kalimantan Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Sila tekan butang Subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazeline Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini keputusan Daripada Anwar Ibrahim Kenyataan Daripada Anwar Ibrahim Yang amat Kita tunggu-tunggu Anwar Ibrahim berkata Perkasas Semula ekonomi negara Memerlukan Kestabilan politik Secara pribadi Saya bersetuju Dengan apa yang Dinyatakan oleh Datusni Anwar Ibrahim ini Kerana Kepemerkasaan Ataupun kemajuan Sebuah ekonomi Sebuah negara itu Memang tak boleh Dipisahkan Dengan Kestabilan politik Kestabilan politik Ialah Pemangkin Kepada Pemerkasaan Ekonomi Negara Sekiranya Sekiranya politik Negara Terumbang-ambing Bahkan Hancur Ataupun Tidak stabil Ini akan Menyebabkan Ekonomi Dalam Sesebuah negara Tidak kiralah Negara itu Kaya Miskin Sederhana Atau sebagainya Itu akan Menyebabkan Ekonomi tersebut Turut terjejas Kerana Berapa labur Sebenarnya Pertama sekali Yang mereka Mau lihat Untuk Melabur Di sesuatu tempat Ialah Keadaan Politik Dan Kestabilan Politik Dalam Sesebuah Negara Oleh sebab Itulah Apabila Anwar Ibrahim Mengatakan Perkasa Semula Ekonomi Negara Memerlukan Kestabilan Politik Ini adalah Amat Tepat Sekali Kerajaan Persekutuan Hanya Boleh fokus Kepada Pembangunan Dan Mengangkat Semula Ekonomi Malaysia Ketahap Hebat Dengan Kestabilan Politik Kata Datusri Anwar Ibrahim Justru Perdana Menteri Datusri Anwar Ibrahim Berkata Rakyat Pelbagai Kaum Dan Agama Di Negara Ini Perlu Bersatu Padu Bagi Mencapai Matlamat Itu Beliau Berkata Ketika Ini Kestabilan Politik Semakin Menampakkan Pemulihan Positif Dan Usaha Berterusan Perlu Dipupuk Bagi Memastikan Ia Dicapai Sepenuhnya Dengan Semangat Perpaduan Yang Semakin Baik Sekarang Dengan Politik Yang Semakin Stabil Walaupun Politik Yang Mahu Bersama Kerajaan Perpaduan Majority Besar Mahu Bersama Kita Kata Datusri Anwar Ibrahim Gabungan Parti Sarawak GPS Di Sarawak Dan Gabungan Rakyat Sarawak GRS Menentukan Supaya Kerajaan Ini Dapat Memastikan Seluruh Kekuatan Untuk Membelah Nasib Rakyat Malaysia Katanya Lagi Beliau Berkata Demikian Dalam Ucapan Sempenal Sambutan Hari Malaysia Yang Dihadiri Tetamu Utama Pemangku Yang Di Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Asfiyah Awang Nasar Dan Isri Puan Sri Fatima Muhammad Iskandar Di Stadium Perpaduan Petrajaya Disini Malam Tadi Turut Turut Hadir Dua Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Ahmad Zaidamidi Dan Datu Sri Fadila Yusuf Serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Jari Abang Openg Turut Memeriakan Sambutan Ialah Ketua Menteri Sabah Datu Sri Haji Dinor Selain Semua Menteri Kabinet Persekutuan Dan Sarawak Anwar Berkata Malaysia Pernah Mencapai Ekonomi Yang Hebat Namun Kini Sudah Berubah Susulan Ketidakstabilan Politik Ekonomi Kita Sudah Merudum Jauh Dan Kita Perlu Mengangkatnya Semula Dengan Memastikan Kestabilan Dan Mengukuhkan Perpaduan Katanya Menurutnya Lagi Dalam Usaha Mengukuhkan Semula Ekonomi Sarawak Berpotensi Untuk Menjadi Penyumbang Hari Ini Sarawak Berpotensi Menjadi Tapak Pembangunan Industri Hijau Dan Hidrogen Sehingga Meletakkan Industri Hiliran Berdasarkan Tenaga Diperbaharui Teknologi Hijau Dan Kenderaan Elektrik Paling Hebat Di Rantau Asia Tenggara Katanya Berikutan Kemampuan Sarawak Muncul Wilayah Paling Depan Di Dalam Teknologi Baharu Itu Di Malaysia Anwar Berkata Beliau Meminta Abang Johari Memberi Kuliah Kepada Jemaah Menteri Persekutuan Sebelum Mereka Mengadakan Mesurat Kabinet Di Kucing Hari Persekutuan Datang Memberi Kuliah Kepada Pemimpin Sarawak Namun Hari Ini Saya Minta Abang Johari Memberi Pandangan Dan Kuliah Kepada Menteri Persekutuan Ini Kerana Sarawak Kini Berada Di Depan Dalam Pelbagai Bidang Dan Aspek Terutama Dalam Soal Industri Hiliran Berdasarkan Kekuatan Tenaga Diperbaharui Dan Teknologi Serta Berapa Bidang Baharu Yang Diterokai Dengan Menjayanya Berdasarkan Pelaksanaannya Di Sarawak Selain Itu Anwar Turut Memberi Jaminan Akan Mengarahkan Seluruh Jenderal Pentadbiran Kerajaan Perpaduan Menangani Setiap Aduan Yang Rakyat Kemukakan Kepada Yang Di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Rehuddin Al-Billah Shah Yang Pada Kembarak Kenali Sebagai Borneo Baru-baru Ini Kami Selalu Yang Saya Menghadap Yang Di Pertuan Agung Dan Baginda Yang Masih Sangat Terkesan Berbicara Dengan Penuh Perasaan Sehingga Berlinang Air Mata Kerana Terpegun Dengan Kih Kasih Rakyat Sabah Dan Sarawak Kepada Baginda Berdua Namun Sebagai Perdana Menteri Saya Terbeban Menerima Tugas Dengan Kembarak Itu Kerana Baginda Memberikan Semua Surat Yang Diserahkan Oleh Rakyat Kepada Saya Saya Akan Memikul Beban Dengan Memberi Jaminan Saya Akan Mengarahkan Seluruh Jentera Meneliti Setiap Surat Itu Dan Kita Usaha Menyelesaikannya Sebaik Mungkin Mana Yang Tertinggal Atau Yang Sukar Saya Akan Memanjangkan Kepada Ketua Menteri Sabah Dan Premier Sarawak Untuk Mereka Bersama Tangani Kata Anwar Ibrahim Lagi Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama Sama Cintai Malaysia Bye Bye Selamat pagi Salam Jeteran Terima kasih Bersama Dengan Saya Di Nazeline Unity Channel Di Petik Daripada BH Online Abdul Hadi Awang Perlu Dikenakan Tindakan Keluar Fatwa Persenda Undang Undang Sebelum Kita Teruskan Ulasan Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Itu Perjuma Dan Share Video Ini Saudara-saudara Sekalian Abdul Hadi Perlu Dikenakan Tindakan Keluar Fatwa Persenda Undang Undang Apa Pendapat Anda Semua Belalang Amat Tertarik Dengan Kenyataan Presiden Pas Tansi Abdul Hadi Awang Yang Mendakwa Konsep Atau Undang Undang Dilepas Tanpa Dibebaskan DNAA Adalah Bercanggah Dengan Islam Abdul Hadi Mengatakan Undang Undang DNAA Tidak Wujud Dalam Islam Bahkan Dijatuhkan Sebagai Hukum Haram Jika Diputuskan Namun Belalang Terkejut Apabila Konsep DNAA Sebenarnya Terkandung Dalam Seksyen 103 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu Tahun 2001 Undang Undang Digubal Pada Tahun 2001 Ketika Abdul Hadi Menjadi Menteri Besar Terengganu Bahkan Enakmen Itu Hampir Sama Dengan Seksyen 254 Kanun Keseksaan Digunakan Pendakwa Sivil Berdasarkan Seksyen 103 Enakmen Itu Ia Menyatakan Pendakwa Boleh Berhenti Daripada Mendakwa Selanjutnya Pada Mana-mana Peringkat Pada Mana-mana Peringkat Apa-apa Perbicaraan Sebelum Penghakiman Diberikan Pendakwa Boleh Jika Difikirkan Patut Memberitahu Mahkamah Bahawa Dia Tidak Bercadang Untuk Mendakwa Tertuduh Selanjutnya Atas Pertuduhan Itu Dan Sesudah Itu Semua Proseding Atau Pertuduhan Atas Pertuduhan Itu Terhadap Tertuduh Bolehlah Digantung Dengan Kebenaran Mahkamah Dan Jika Digantung Sedemikian Tertuduh Hendaklah Dilepaskan Daripada Pertuduhan Itu Pelepasan Sedemikian Tidak Terjumlah Kepada Sesuatu Pembebasan Melainkan Jika Mahkamah Mengarahkan Sedemikian Nah Disini Amat Jelas Apa Yang Didakwa Abdul Hadi Awang DNA Bercangga Dengan Islam Amat Bertentangan Dengan Seksyen 103 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu Belalang Fikir Adakah Layak Seseorang Digelar Tuan Guru Mengeluarkan Fatwa Bahawa Fatwa Yang Boleh Mengelirukan Ini Apatah Lagi Enakmen Itu Digubal Ketika Beliau Menjadi Menteri Besar Fatwa Abdul Hadi Ini Turut Mengelirukan Parlimen Belalang Lihat Abdul Hadi Tidak Serik Menggunakan Agama Untuk Kepentingan Politik Beliau Terus Membuat Kenyataan Mengelirukan Agama Dan Umat Islam Sepatutnya Abdul Hadi Kena Berhenti Membuat Kenyataan Seperti Ini Dalam Hal Ini Abdul Hadi Dan Sesiapa Saja Perlu Akur Dan Patuh Tita Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Mengingatkan Semua pihak Terutama Pemimpin Politik Supaya Segera Menghentikan Perbuatan Mengeluarkan Fatwa Secara Tidak Bertanggung Jawab Demi Memelihara Perpaduan Rakyat Sultan Selangor Bertita Sekiranya Fatwa Dibenar Untuk Dikeluarkan Orang Dan Pemimpin Politik Yang Akan Mencetuskan Perbalahan Perpecahan Dan Keganasan Dalam Masyarakat Yang Akhirnya Meranapkan Tamadun Bangsa Baginda Yang Juga Pengurusi Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam MKI Meminta Supaya Agama Tidak Diperalat Bagi Meraih Sekungan Kerana Rakyat Akan Menjadi Mangsa Kepada Perbalahan Orang Politik Menunggang Agama Justru Belalang Meminta Pihak Berkuasa Penguasa Undang-Undang Dan Pihak Berwajib Islam Untuk Mengambil Tindakan Sewajarnya Terhadap Sesiapa Saja Tanpa Mengirah Parti Pembangkang Atau Kerajaan Kerana Mempersendah Undang-Undang Termasuk Enakmen Syariah Dipetik Daripada BH Online Ditulis Oleh Belalang Jalan Riong September 17 2023 Sekian dulu Untuk Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tinggalkan Komen Anda Dan Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye Bye